Saudara di kota Kediri terdapat warung makan bernuansa tradisional. Di tempat ini, para pengunjung bisa menikmati berbagai olahan makanan tradisional sepuasnya sembari menikmati berbagai ornamen bangunan zaman dulu. Klasik, mungkin kata itulah yang patut disematkan ke warung Pawon Mak Gomah. Warung makan yang berada di jalan Green Joyoboyo, kota Kediri ini menawarkan berbagai makanan tradisional dengan nuansa zaman dulu. Di sini, para pelanggan bisa menikmati berbagai olahan tradisional seperti ayam lodo, ikan asap, pepes pindang, hingga sayur lodeh. Semua makanan tersebut disajikan secara prasmana, sehingga para pengunjung bisa bebas memilih dan mengambil makanan sesuai seleranya. Dari teman, dari penyampaian teman, bahwa di Dekete Gor Joyoboyo itu ada warung, apa, omah galek, omah galek gitu namanya. Apa ya? Makanya di sini tadi, ya pas sesuai, jadi jenis masyarakannya akan banyak. Jadi kita selera seperti masakan rumahan-rumahan gitu lah. Tempatnya juga enak, di sini nyaman. Ya, tempatnya enak nyaman. Bukan hanya makanannya, di sini para pengunjung juga dimanjikan dengan warna sawarung zaman dulu. Para pengunjung bisa menikmati berbagai olahan makanan tradisional di bangunan joglo bagian belakang warung. Berbagai ornamen zaman dulu pun akan membawa pelanggan bernostalgia dengan masa lalu. Jadi kita untuk menu, memang kita mengonsep itu dari dulu itu menu khas perdisaan, di mana saya itu asli orang ternggalek dan selalu kalau pas waktu pulang ke ternggalek itu sering kangen masakan asli ternggalek. Kangen masakan dari ibu, dari situ, memang termosif asli dari situ. Jadi saya membuat rumah makan khas ternggalek dengan menu-menu juga, menu-menu tradisional khas desa. Jadi alasan dari kami sebenarnya, kalau kita membuat konsep semacam ini, kayak dari pengunjung yang, mohon maaf, dari pengunjung ke bawah sampai ke atas itu, mau masuk itu tidak, tidak, apa ya, bebas gitu. Dalam arti tidak pikir-pikir. Kadang kalau kita mau konsep itu terlalu lebih yang elegan atau lebih ke resto, kadang orang-orang, orang-orang itu mau masuk itu sungkan. Jadi karena kita menyelesaikan, memang kita basicnya itu dimasakan tradisional, konsepnya ini ya menyelesaikan dengan konsep yang tradisional. Kami meng-tandarnya untuk makan, itu makan nasi pesayur sepuasnya itu diangkat 8 ribu. Dan lain, cuma lauk-lauk itu memang dihitung seterpisah. Untuk lauk itu dikasaran antara 10 ribu sampai diangkat 25 ribu. Meski memiliki rasa yang enak, harga makanan di sini cukup murah, yakni berkisar 8 hingga 30 ribu rupiah. Rasanya yang enak serta tempatnya yang nyaman, membuat warung makan ini menjadi favorit warga. Setiap hari tidak kurang 200 orang datang ke warung Pawon Mak Gomah.